Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'aduh Apa kabar sahabatmu semua Di kesempatan pagi hari ini Semoga sahabat semua senatiasa dalam keadaan baik Diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga kemudahan untuk bisa terus beramal baik Yang akan menjadi bekal kita Untuk terus dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Amin ya Rabbul Alamin Baik sahabat secara rasanya saya hakim Dapat kembali bersuah di ruang dengan anda semua Kali ini dalam program ekonomi syariah Dimana kita akan belajar Bagaimana cara melakukan transaksi Atau bermuamalah yang sesuai Dengan ketentuan syariah Baik di kesempatan pagi hari Sahabat di hari Jumat tanggal 12 Sya'ban 1442 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2021 Masehi Alhamdulillah kita dapat kembali belajar Untuk menambah ilmu yang diharapkan Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua Khususnya agar kita bisa terhindar Dari berbagai macam bentuk transaksi atau muamalah Yang ternyata melanggar syariat Baik sahabat bagi anda yang berada di luar jangkauan audio frekuensi kami Atau mungkin kurang jelas ya Suara di audio frekuensi Silahkan bisa anda ikuti program ini Melalui audio streaming di website kami Silahkan bisa membuka www.radioko.com Atau www.radioko.com Atau bagi sahabat yang Menggunakan hp android anda bisa menginstall aplikasi Albah Jah ya untuk bisa menikmati syarat radio ku via streaming Nah berikutnya bagi sahabat yang ingin menyaksikan live video streaming Juga bisa silahkan bisa membuka facebook radio ku Cirebon Baik selain itu juga tentunya untuk sahabat yang berada di wilayah jangkauan radio ku network Radio ku 1089 AM Bogor Radio ku 88 FM Kubur Raya Pontianak Radio ku 89,6 FM Purbalingga Radio ku 87,6 FM Berau Kalimantan Timur Radio ku 16,3 FM Wartapura Kalimantan Selatan Dan radio ku 93,6 FM Aceh Besar Baik saat ini sudah hadir bersama Hakim Guru kita yakni Al-Ustaz Muhammad Syaiho Yang sudah siap untuk berbagi dengan kita semua Kita akan menyapa beliau Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah Alhamdulillah Di kesempatan pagi hari Ustaz Apa yang akan kita belajari dalam program Ekonomi Syariah ini? Masih melanjutkan salam ya Akad salam ya Baik kita akan mempelajari akad salam Sahabat bersama Ustaz Syaiho Tentunya mari kita persiapkan diri kita Untuk bisa menyimak dengan baik Apa yang akan dipaparkan oleh Al-Ustaz Syaiho Baik Ustaz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa muwala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahum marhamna wa laa tu'adibna Wa angsurna wa laa takhdulna wa afina wa laa tumritna Wa akrimna wa laa tuhinna wa asirna wa laa tu'isna alaina Inna ka'ala kulija'in kudir Ya rahmatik ya rahmatik ya rahmat rahimin Amin ya rabbal alamin Para orang tua kami Mampil khusus guru kita semua Yang kami muliakan Buya Yahya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada beliau Umur panjang dalam keadaan sehat wal afiat Memberikan kepada beliau Taufik Dan diberikan kemudahan-kemudahan Terutama dalam urusan beliau Memimbing kita semua Untuk bisa Lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Untuk lebih cinta kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Amin ya rabbal alamin Para orang tua kami Yang hakim Dan juga berapa dengar radio ku Dimanapun anda berada Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita semua Ilmu yang manfaat Dengan Allah Tandirkan pada hari ini Kita bisa Bersama-sama mengkaji Satu Kitab Atau satu Ilmu Yang mana ilmu tersebut Menjaga Mu'amalah kita semua Menjaga transaksi kita semua Agar transaksi kita Sesuai dengan Apa yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang ditetapkan oleh Syariat Islam Amin ya rabbal alamin Amin Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita berada di majlis yang mulia Majlis yang insya Allah Dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Barang siapa yang menghadirinya Akan diampuni dosa-dosanya Dan barang siapa yang menghadirinya Akan dikabulkan hajat-hajatnya Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengabulkan hajat kita semua Terutama Surah-surah kita Yang mungkin sedang Dalam keadaan sakit Atau dalam keadaan Dicoba oleh Allah subhanahu wa ta'ala Beberapa hal Maka semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan jalan keluar Yaitu bagi yang sakit Diberikan kesembuhan Bagi yang ada hajat dikabulkan Bagi yang sedang Dirundung kesusuhan Diberikan kebahagiaan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya Rabbal Alamin Salamat dan salam Bersama-sama kita jantungkan Kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Kepada keluarga beliau Kepada sahabat beliau Kepada fratabi'in Kepada fratabi'in Ilayaw middin Sampai hari kiamat Dan sebuah kita semua Termasuk pengikut beliau Yang berhak mendapatkan syafaat Di dunia dan di akhirat Amin Ya Rabbal Alamin Amin Baik yang hakim Dan juga para orang tua kami Yang Sudah siap untuk mengikuti Kegiatan hari ini Kemarin kita sudah Membahas sedikit Tentang akad salam Dan kita akan melanjutkan Terkait syarat Sah salam Kemarin sudah Akad salam Dan rukun-rukunnya Kemudian sekarang Syarat sah salam Insya Allah Namun sebelumnya Kita bacakan dulu Al-Fatihah Kepada penulis buku ini Dan juga guru-guru kita semua Yang telah mendahuli kita Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengambuni mereka semua Dan menjadikan Kubur mereka Taman di antara Taman surga Dan menjadikan mereka semua Beribadi-beribadi Yang dimerdekakan Dari siksa kubur Dan dari siksa bin Raka Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan Limbahan keberkahan Mereka semua Keberkahan ilmu Keberkahan Keberkahan ilmu Keberkahan rizki Keberkahan apa saja Semoga Terlimbah kepada kita semua Berkat Pangkat dari Rasulullah S.A.W Al-Fatihah Baik, kita akan mulai Pembacaan kitab Yaqud An-Nafis Kitab Yaqud An-Nafis Sudah Bap Mu'amalat Karena tema kita adalah Ekonomi syariah Maka yang kita baca langsung Bap Mu'amalat Dan kemarin kita membaca tentang Jual beli Dan itu sudah panjang sekali ya Termasuk juga Bap Riba Sudah kita baca dari Kemarin kitab yang panjang Maka dalam kitab Yaqud An-Nafis Ini kita langsung Masuk kepada Bap Salam Dan Bap Salam ini Memang banyak diterapkan Dan juga Sebagian Perbangan syariah Sekarang sudah menggunakan Akat Salam juga Untuk Pemodalan Permodalan Dari beberapa Produsen Termasuk Pertanian juga Termasuk Pabrik-pabrik Banyak yang sudah Menggunakan Akat Salam Sehingga Dari produsen Mendapatkan modal Kemudian Dari Perbankan Mendapatkan Keuntungan Dengan mendapatkan Barang Dengan harga yang Cukup murah Kemudian bisa Dijual lagi Dan Ditawarkan kepada Beberapa pihak Yang mana juga Nanti menggunakan Akat Salam Atau langsung Menggunakan Jual beli Yang mana nanti Perbankan akan Mendapatkan Keuntungan yang Yang luar biasa Baik Kang Hakim Di mana pun Anda berada Akat Salam Seperti yang kemarin Kita sudah Sebutkan Sudah kita Jelaskan Bahwa merupakan Bentuk Dari jual beli Juga Hanya saja Ada syarat-syarat Khusus Di antaranya Disini juga Disebutkan Beo Shei'in Mausufin Fizimah Fizimah Yaitu Menjual sesuatu Yang hanya Disebutkan Spesifikasinya Hanya disebutkan Speknya saja Sifatnya Ciri-cirinya Baik dalam Katalog Atau Apa namanya Disebutkan Di dalam Pamplet-pamplet Ada juga Disebutkan Mungkin di Apa namanya Di Apa namanya Link-link ini Jual beli Dan sekarang Banyak sekali Situs-situs jual beli Yang Disitu Pastinya Ada Keterangan Spesifikasi Dari barang tersebut Harga sekian Warnanya Apa Kemudian Disitu Disebutkan Ada Mungkin Panjangnya Sekian Lebarnya Sekian Kemudian Fungsinya Seperti ini Dan seperti itu Itu disebutkan Dengan Detail Sehingga Menjadikan Orang yang akan Beli Tahu Ini Seperti ini Berarti Lebarnya Sekian Panjang Sekian Ukurannya Sekian Atau Beratnya Sekian Biasanya Sudah Sudah Disebutkan Semua Sehingga Orang yang Beli Sudah Punya Gambaran Secara Umum Walaupun Terkadang Berbeda Dari Yang Ada Disitu Maka Itu Nanti Berbeda Ada Khiar Jadi Akad Salam Menyebutkan Spesifikasinya Yang Mana Penjual Ini Menanggung Barang Itu Menanggung Untuk Mendapatkan Barang Tersebut Yang Dijual Itu Misalkan Kita Pesan Baju Misalkan Kepada Kang Hakim Kepada Hakim Hanya Memberi Bajunya Ukurannya Sekian Ukurannya Sekian Lebih Sekian Warnanya Ini Bahannya Ini Materialnya Katun Apa Kemudian Nanti Disitu Coraknya Seperti Apa Modelnya Seperti Ini Maka Setelah Itu Kang Hakim Menyatakan Bahwa Ini Saya Jualnya Barang Sepansam Ini Tapi Dengan Cara Jual Salam Berarti Saya Nanti Kalau Mau Beli Ke Hakim Saya Harus Apa Namanya Menyerahkan Modalnya Terlebih Dahulu Kemudian Kang Hakim Menjadi Hutang Kepada Saya Dalam Tanggungan Kang Hakim Berupa Baju Sepesifikasi Yang Sudah Disebutkan Tadi Oleh Kang Hakim Kemudian Kemarin Sudah Dibahas Dalam Akatnya Bila Salam Awis Salaf Lafat Akatnya Harus Menggunakan Salam Atau Salaf Dan Disitu Sudah Diberikan Keterangan Cukup Cukup Jelas Kemarin Bahwa Ternyata Tidak Harus Menggunakan Akat Salam Atau Salaf Kalau Menggunakan Akat B Boleh Tidak Jual Beli Ternyata Boleh Kalau Niatnya Tetap Salam Jadi Karena Kalau Lafatnya B Lafatnya Jual Beli Itu Menjadi Kinayah Untuk Akat Salam Karena Akat Salam Akat Sudah Khususus Maka Sihot Lafatnya Harus Khususus Juga Kalau Menggunakan Lafat Yang Lain Maka Itu Boleh Menjadi Sah Kalau Dia Niat Karena Itu Lafatnya Menjadi Kinayah Walaupun Hakikatnya Salam Jual Beli Harusnya Boleh Jual Beli Enggak Karena Jual Beli Itu Sarat Saratnya Sudah Kita Ketahui Sedangkan Salam Ada Sarat Sarat Lagi Yang Lebih Dari Itu Maka Kalau Kita Akat Jual Beli Menggunakan Kata Jual Beli Itu Adalah Kinayah Sehingga Kemarin Dikatakan Kalau Disi Dengan Niat Bahwa Kita Maksudnya Adalah Pesan Maksudnya Adalah Kita Apa Namanya Ingin Mendapatkan Produk Semacam Ini Dengan Cara Salam Maka Kalau Menunggu Lafat B Harus Dengan Dengan Niat Baik Kemarin Sudah Kita Bahas Juga Tentang Rukunya Yang Ada Lima Muslim Muslim Ilaih Muslim Fih Yaitu Orang Yang Memesan Orang Yang Mendapatkan Pesanan Yang Punya Barangnya Itu Atau Yang Mendatangkan Barangnya Kemudian Muslim Fih Barang Yang Dipesan Ruk Sumal Yaitu Alat Pembayaran Modalnya Kemudian Si Yaitu Ijab Dan Qabul Jadi Ada Lima Suruh Tuh Sihati Salam Sekarang Kita Masuk Pada Syarat Syarat Sahnya Salam Syuruh Tuh Syihati Salam Ziyad Dan Ala Syuruh Til Bayi Sitatun Syarat Sahnya Salam Ditambahkan Atas Syarat Syarat Jual Beli Ada Enam Jadi Akat Salam Itu Syarat Seperti Akat Jual Beli Persis Hanya Saja Ditambah Lagi Enam Syarat Jadi Lebih Dari Syarat Jual Beli Kalau Syarat Jual Beli Misalkan Ada Empat Atau Disini Kalau Syarat Jual Beli Itu Ada Banyak Ada Syarat Orang Yang Jual Beli Ada Syarat Barang Yang Diperjual Belikan Syarat 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 Atau Ijab Kobul Itu Sudah Disebutkan Dengan Rinci Disini Kalau Syarat Orang Yang Membeli Atau Menjual Orang Yang Transaksi Syarat Ada Empat Kemudian Syarat Barang Yang Di Akati Atau Objek Jual Belinya Itu Ada Lima Kemudian Syarat Syarat Jual Beli Atau Transaksinya Lava Transaksinya Itu Ada Tiga Belas Syaratnya Banyak Sekali Kemudian Setelah Itu Disebutkan Syarat Sah Salam Syarat Sah Salam Itu Adalah Melebihi Syarat Jual Beli Karena Syarat Jual Beli Semua Harus Ada Kemudian Plus Syarat Akad Salam Nah Syarat Akad Salam Itu Ternyata Ada Enam Agar Bisa Dikatakan Itu Salam Yang Sah Sedangkan Jual Beli Itu Sudah Disebutkan Tadi Banyak Kemudian Syarat Sah Salam Di Antara Yang Paling Utama Yang Pertama Adalah Sebelum Enam Ini Adalah Harus Memenuhi Syarat Jual Beli Harus Memenuhi Sarat Jual Ditambahkan Baik Kita Akan Membaca Enam Sarat Sah Salam Ini Tapi Insya Allah Setelah Yang Satu Ini Baik Terima kasih Atas Materi Ataupun Pembahasan Yang Terang Disampaikan Di Segmen Awal Ini Kita Akan Lanjutkan Pembahasan Kita Di Segmen Berikutnya Mengenai Akad Salam Ini Dan Untuk Sahabat Semua Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Nanti Akan Kami Berikan Kesempatan Bagi Anda Untuk Bisa Bertanya Kepada Usaha Silahkan Nanti Anda Bisa Bertanya Via Telepon Di Segmen Interaktif Dengan Cara Menghubungi Nomor Telepon Kami Yaitu 085 284 700 147 Atau Bagi Sahabat Yang Ingin Bertanya Melalui SMS Atau Melalui Whatsapp Silahkan Bisa Anda Kirimkan Dari Sekarang Pertanyaannya Supaya Nanti Bisa Kami Bacakan Dan Insyaallah Nanti Akan Dijawab Oleh Al-Ustaz Baik Kita Akan Jadat Lebih dahulu Untuk Sahabat Sama Pastikan Tetap Bersama Kami Di Radio Koinspirasi Spirit Hati Radio Koinspirasi Spirit Hati Yang Dipancar Luaskan Dari Komplek Lembaga Pengembangan Al-Bah Sendang Sumber Cerebon Baik Sahabat Kembali Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kami Ucapkan Terima kasih Untuk Anda Semua Yang Tetap Bersama Kami Kita Melanjutkan Belajar Kita Bersama Usasa Di Kesempatan Pagi Hari Dalam Program Ekonomi Syariah Dengan Pembahasan Tentang Akad Salam Sahabat Baik Kita Persilahkan Kepada Beliau Untuk Pembahasan Yang Belum Selesai Disampaikan Di Syuruh Tusi Hatis Salam Kita Lanjutkan Membaca Kitab Yakut Nafis Syuruh Tusi Hatis Salam Sarat Sah Akad Salam Sarat Sarat Sah Akad Salam Artinya Kalau Sarat Ini Tidak Ada Walaupun Sudah Sesuai Dengan Sarat Sarat Beli Maka Menjadi Tidak Sah Salam Pertama Modalnya Harus Kontan Harus Saat Itu Juga Artinya Tidak Boleh Tempo Jadi Kalau Orang Akad Salam Yang Sesungguhnya Pesan Yang Sesungguhnya Yaitu Membeli Barang Yang Belum Ada Kemudian Barang Harus Diadakan Di Waktu Yang Sudah Ditentukan Maka Harusnya Ada Modal Yang Diserahkan Di Depan Nah Ini Dalam Matab Shafi Memang Demikian Apa Namanya Modalnya Harus Setirahkan Di Depan Dan Itu Semuanya Tetapi Memang Ada Beberapa Apa Namanya Beberapa Mazhab Yang mana Rok Sulmal Atau Modal Itu Tidak Harus Diberikan Semua Bahkan Tidak Harus Diberikan Di Depan Tetapi Disini Sebagai Komitmen Maka Diberikan Di Depan Nah Untuk Yang Semacam Ini Sarat Yang Ini Kalau Dalam Matab Shafi Berarti Kalau Orang Akad Salam Tetapi Uangnya Belum Dikasihkan Maka Dia Tidak Dikatakan Akad Salam Tetapi Mungkin Dia Sedang Berjanji Akan Membeli Jadi Akad Jual Beli Tetapi Hanya Baru Janji Al-Wa'du Bishiro Al-Wa'du Bishiro Atau Berjanji Akan Membeli Dan Apakah Itu Boleh Ya Boleh Tetapi Kembali Lagi Apakah Janji Itu Harus Dipenuhi Nah Ini Yang Menjadi Repot Karena Ada Berapa Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Janji Dalam Transaksi Berjanji Akan Transaksi Itu Lain Hukumnya Dengan Berjanji Dalam Pap Lain Jadi Transaksi Itu Boleh Lanjut Boleh Boleh Tidak Tetapi Disini Para Ulama Kontemporer Akhirnya Mengunggulkan Pendapat Yang Mengatakan Bahwa Janji Akan Membeli Itu Harus Ditepati Wajib Kalau Dia Tidak Menepati Janji Itu Maka Dia Menjadi Berdosa Misalkan Contoh Kampangnya Dia Sudah Memesan Misalkan Nasi Bungkus Misalkan 150 Bungkus Untuk Sarapan Misalkan Pekerja Atau Sarapan Siswa Atau Bagaimana Sudah Pesan 150 Bungkus Itu Menggunakan Akat Janji Karena Belum Dibayar Kalau Sudah Dibayar Di depan Yang Tadi Uang Modalnya Sudah Diberikan Maka Menjadi Akat Salam Dan Itu Sudah Menjadi Lazim Harus Diberikan Dan Diterima Sesuai Dengan Pesanan Tapi Kalau Ternyata Dia Tidak Memberikan Rok Sul Mal Tidak Memberikan Uang 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 Maka Bukan Lagi Akat Salam Karena Akat Salam Nggak Sah Maka Dia Hanya Berjanji Maka Ketika Tadi Nasi Bungkus Sudah Jadi Sudah Datang Diberikan Ternyata Yang Pesan Itu Oh Nggak Jadi Akhirnya Berpegang Bahwa Janji Jual Beli Itu Nggak Harus Ditepati Nah Ini Akhirnya Akan Menjadikan Orang Rugi Dan Seterusnya Maka Para Ulama Kontemera Mengatakan Janji Untuk Membeli Itu Wajib Ditepati Apalagi Sudah Diucapkan Saya Pesan Nasi Pungkus 150 Pungkus Maka Ketika Nasinya Sudah Datang Sesuai Pesanan Pesannya Nasi Telor Nasinya Benar Matang Kemudian Lauknya Telor Sama Misalkan Bumbu Apa Atau Sama Sayur Apa Maka Sudah Pesanan Harus Dibayar Harus Dibeli Karena Sudah Berjanji Akan Membeli Sudah Memesan Itu Semacam Itu Walaupun Nanti Akad Jual Belinya Adalah Pada Saat Barangnya Datang Seperti Itu Pada Saat Barangnya Datang Maka Terjadi Akad Jual Beli Ini Perlu Dibahas Badi Juga Bahwa Jangan Sampai Kita Ada Niat Merugikan Orang Orang Lain Dengan Merupesan Kemudian Hujahnya Atau Argumennya Saya Kan Hanya Apa Namanya Janji Akan Jual Beli Harus Tepati Apa Tidak Itu Namanya Orang Yang Mempermainkan Orang Lain Dan Itu Menjadi Berdosa Ini Yang Syarat Pertama Yaitu Harus Modal Diserahkan Di Depan Nah Ini Yang Menjadikan Perbankan Syariah Sekarang Banyak Menggunakan Akad Salam Itu Semacam Ini Petani Membutuhkan Modal Misalkan Butuh Modal 100 Juta Kemudian Apa Namanya Petani Kan Jelas Beras Itu Belum Ada Atau Padi Itu Belum Ada Kan Kemudian Dia Butuh Modal Untuk Beli Bibit Untuk Pupuk Untuk Semacam Macam Itu Kurang Lebih 100 Juta Dan Biasanya Sawah Dia Dia Itu Akan Dikarap Selama 3 Bulan Nanti Hasil Panennya Itu Setara Dengan Misalkan 150 Juta Tetapi Memang Dia Butuh Butuh Modal 100 Juta Kemudian Hasil Panennya Itu Biasanya 100 Juta Ini Misalkan 10 Ton Misalkan Atau Mungkin 20 Ton Kita Tidak Tau Berapa Padi Misalkan 100 Juta Itu Sama Dengan 30 Ton Ternyata Padi Itu Nanti Akan Keluar Misalkan 30 Ton Berarti Memang Ketika Bank Apa namanya Bank syariah Memberikan Modal Kepada Petani Itu Dia Dalam rangka Akat salam 20 Ton Akat salam 20 Ton Padi Nah Ketika Hasil Panennya Itu 30 Ton Berarti Petani Dia Ketika Apa namanya Menyerahkan 20 Ton Kepada Bank syariah Maka Dia Masih Punya 10 Ton Nah Itulah Keuntungan Dia Yang Nanti Dijual Untuk Apa namanya Mendapatkan Keuntungan Sedangkan Modalnya Dia Sudah Tertutup Dengan 20 Ton Dan Memang Akat salam Sudah Dijelaskan Dari Awal Bahwa Pihak Bank Akat salam Dengan Pak Tani Gabah Atau Padi Sebanyak 20 Ton Nah Kalau Ternyata Hasil Panennya Kurang Panennya Hanya 15 Ton Berarti Kurang 5 Ton Maka Petani Harus Mencari Beras Atau Padi Dengan Kualitas Yang Sama Yaitu Mencari Lagi 5 Ton Sehingga Dia Mengadakan 20 Ton Karena Akat salam 20 Ton Maka Dia Harus Mendatangkan 20 Ton Walaupun Dia Hasil Panennya 15 Ton Maka 5 Ton Dia Harus Mencari Nah Ini Berarti Pada Saat Itu Dia Dia Sedang Rugi Karena Ternyata Hasil Panennya Tidak Sesuai Apa Karena Banjir Atau Karena Hama Atau Karena Apa Tidak Sesuai Tetapi Kalau Sesuai Biasanya Itu Lebih Sehingga Ketika Bank Memberikan Modal 100 Juta Itu Dalam Rangka Dia Membeli Dengan Akat Salam Sebanyak 20 Ton Seperti Itu Nah Nanti Bank Untuk Apa Baras Ini Bank juga Akat Salam Lagi Kepada Yang Lain Ada Orang Tanggulak Tanggulak Besar Yang Biasa Membeli Beras Maka Dia Terkadang Tidak Memiliki Modal Yang Cukup Sehingga Dia Mengadakan Akat Salam Dengan Bank Sehingga Nanti Ada Orang Orang Yang Mereka Memesan Akat Salam Tidak Langsung Ke Petani Tapi Ke Bank Sehingga Nanti Bank Harus Mendatangkan Sejumlah Padi Sebagaimana Yang Diakat Salam Sehingga Nilainya Lebih Besar Tapi Temponya Lebih Panjang Atau Nanti Apa Namanya Para Tanggulak Padi Yang Akan Menjual Nanti Mereka Membeli Kepada Bank Dengan Sistem Merobaha 20 ton Bank Beli Di Petani Itu Dengan Akat Salam 100 Juta Dan Sedangkan Yang Ini Membeli 20 ton Kepada Bank Nanti Senilai Misalkan 120 Juta Atau 110 Juta Sehingga Bank Untung 10 Juta Dengan Akat Merobaha Bisa Semacam Itu Juga Sehingga Akat Merobaha Ini Bisa Bisa Jadi Yang Beli Beras Ke Bank Ini Nanti Bayarnya Nicil 4 Tahap 5 Tahap Atau 6 Tahap Cicilan Sehingga Apa namanya Mereka Membeli Ke Bank Dengan Nilai 120 Juta Atau 110 Juta Dibayar Misalkan 6 Kali Atau 5 Kali Ini Yang Berlaku Di Berapa Apa namanya Perusahaan Berbankan Syariah Ketika Akan Memberikan Permodalan Itu Dengan Menggunakan Akat Akat Salam Dan Dengan Menggunakan Akat Salam Itu Bank Menjadi Apa namanya Memberikan Modal Kepada Petani Kemudian Bank Mendapatkan Untung Dari Menjual Itu Biasanya Sudah Langsung Ada Yang Siap Untuk Membeli Beras Tersebut Atau Padi Tersebut Baik Itu Yang Pertama Modalnya Harus Diterahkan Di Didepan Terkadang Perusahaan Misalkan Otomotif Juga Terkadang Semacam Itu Mereka Butuh Bus Berapa Kemudian Mereka Menggunakan Akat Salam Menggunakan Akat Salam Dengan Berapa Perbankan Baik Wataslimuhu Filmajlis Dan Harus Harus Diserahkan Di Majelis Ini Modal Itu Harus Diserahkan Ketika Akat Sudah Selesai Tanda Tangan Semua Modalnya Diserahkan Disitu Karena Memang Sudah Harus Diserah Terimakan Disitu Sudah Menjadi Syaratnya Semacam Itu Kemudian Ini Juga Sering Dijadikan Akat Di Kontraktor Juga Dalam Perbankan Syariah Ketika Itu Memesan Apa Namanya Jalan Tol Memesan Apa Itu Bisa Menggunakan Akat Salam Juga Menggunakan Akat Salam Dan Modalnya Diberikan Di Depan Biasanya Nanti Akat Salam Besan Apa Jalan Tol Misalkan Dari Jerbon Sampai Mana Jawa Tengah Misalkan Atau Sampai Mana Itu Sepanjang Sekian Kilometer Misalkan Kemudian Nilainya Berapa Sekian Sekian Itu Bisa Juga Menggunakan Akat Akat Salam Semacam Itu Termasuk Bangunan Juga Kita pesan Bangunan Kepada Orang Tapi Nanti Itu Dalam Madhab Lain Namanya Istisna Dalam Madhab Hanafi Itu Namanya Istisna Bukan Lagi Akat Salam Karena Nanti Sudah Pembuatan Barang Secara Khusus Sedangkan Dalam Madhab Lain Mudah Saja Itu Sama Saja Dengan Akat Salam Sarat Sarat Harus Sama Dengan Akat Akat Salam Sedangkan Dalam Madhab Hanafi Itu Nanti Ada Itu Sendiri Namanya Istisna Baik Berarti Modal Harus Diserahkan Di Depan Solusi Untuk Tadi Yang Pesan Pesan Baju Apa Yang Modalnya Gak Dikasihkan Di Depan Janji Akan Membeli Janji Akan Membeli Harus Ditepati Atau Enggak Harus Dipati Wajib Ditepati Baik Wabayan Umakan Itaslim Dan Harus Menerangkan Tempat Serah Terima Barang Tersebut Jangan Sampai Apa Namanya Pesan Misalkan Beras 20 Ton Kemudian Gak Disebutkan Ini Diserahkan Dimana Gitu Ternyata Nanti Sudah Jadi Ini Berasnya Diambil Lah Kok Diambil Enggak Diantar Ya Enggak Kan Enggak Enggak Perjanjian Diantar Diantar Harus Bayar Lagi Dan Seterusnya Karena Tidak Ada Perjanjian Dari Awal Maka Harus Disebutkan Dari Awal Bahwa Tempat Serah Terima Adalah Disini Disana Di kantor Siapa Di mana Harus Diterangkan Di Awal In Aslama Bimahalin Goyri Solihin Lahu Jika Akat Salam Di tempat Yang Tidak Pantas Untuk Serah Terima Nah Itu Biasanya Adalah Apa Namanya Barang-barang Yang mungkin Repot Ketika Diserah Terimakan Di Tempat Akat Maka Serah Terimanya Di mana Itu Harus Dijelaskan Karena Memang Tempatnya Tidak Bisa Untuk Serah Terima Kalau Tempatnya Bisa Untuk Serah Terima Bagaimana Bisa Saja Akat Tempat Akat Maka Ketika Tidak Disebutkan Tempat Serah Terimanya Otomatis Tempat Akat Itu Menjadi Tempat Serah Terimanya Nanti Ketika Barangnya Sudah Sudah Ada Insyaallah Nanti Kita Akan Lanjutkan Lagi Untuk Sarat Sah Akat Salam Setelah Insyaallah Baik Terima kasih Untuk Pembahasan Di Sekben Kali Ini Kita Akan Lanjutkan Belajar Kita Dalam Program Ekonomi Sari Ini Setelah Jadah Nanti Dan Juga Untuk Sahabat Semua Tentu Kami Ingatkan Anda Semua Yang Ingin Menyebabkan Pertanyaan Silahkan Bisa Segera Anda Kirimkan Via SMS Atau Via Whatsapp Silahkan Dikirimkan Ke Nomor 081 321 461 079 Atau Anda Bisa Menyebabkan Pertanyaan Via Telepon Di Segmen Interaktif Silahkan Anda Menghubungi Nomor Telepon Kami Yaitu 085 284 700 147 Baik sahabat Kami akan Segera Kembali Untuk Anda Semua Setelah Yang Berikut Ini Radio Kuenis Rasi Spirit Hati Yang Dipancar Luaskan Dari Komplek Lembaga Pengembangan Al-Bahjah Sendang Sumber Cerebon Baik sahabat Kembali Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kami Terima kasih Untuk Anda Semua Yang Masih Kita Bersama Kami Kita Akan Lanjutkan Pembelajaran Kita Bersama Usaha Yang Di Kesempatan Pagi Hari Ini Kita Sedang Membahas Tentang Akan Salam Sahabat Baik Kita Persilahkan Kepada Beliau Untuk Melanjutkan Pembahasan Kita Sebelum Nanti Kita Memasuki Sesi Tanya Jawab Baik Silahkan Terima kasih Yang Hakim Dan Juga Para Pendengar Radiku Dimanapun Anda Berada Semoga Rahmat Allah Senantiasa Tercerah Kepada Kita Semua Amin Amin Tadi Syarat Yang Ketiga Adalah Menerangkan Tempat Serah Terima Ini Menjadi Penting Dalam Beberapa Keadaan Karena Diantar Tempat Akat Kadang Tidak Fantas Untuk Serah Terima Objek Barang Tidak Bisa Diserah Terima Disitu Kemudian Terkadang Objek Serah Terima Ketika Akan Diserah Kan Itu Untuk Mengangkut Butuh Butuh Biaya Sehingga Disini Dikatakan Wabayan Umakan Taslim In Aslam Bim Halin Wair Soleh In Lau Awkan Al Muslim Fihi Mu'ajalan Waliham Lihi Ilam Akad Akdi Mu'natun Atau Tadi Objeknya Itu Memang Disebutkan Tempo Yang Yang Apa Namanya Lumayan Lama Kalau Akat Salam Kemudian Temponya Tidak Lama Bisa Ditunggu Disitu Maka Mungkin Apa Namanya Tidak Perlu Disebutkan Selama Tempatnya Bisa Untuk Serah Terima Seperti Misalkan Tadi Pesan Ini Apa Namanya Baju Misalkan Bisa Ditunggu Disitu Karena Ada Beberapa Pengrajin Itu Siap Untuk Dihitukan Saat itu Juga Maka Bisa Ditunggu Saat itu Diserahkan Disitu Kalau Memang Bisa Diserahkan Disitu Bajunya Kemudian Kalau Tempatnya Tidak Pantas Untuk Serah Terima Itu Maka Harus Harus Disebutkan Tempatnya Dimana Diterangkan Yang Pantas Untuk Serah Terima Tersebut Kemudian Tadi Barang Yang Dipesan Itu Dengan Tembo Yang Ditentukan Maka Ketika Untuk Membawa Objek Yang Dipesan Itu Ada Biaya Maka Harus Dijelaskan Karena Kalau Tidak Dijelaskan Bisa Jadi Ini Akan Saling Melempar Oh Enggak Ini Harus Diserahkannya Disini Saja Diambil Sendiri Oh Enggak Saya Maksudnya Diserahkan Di rumah Diantar Nah Itu Harus Dijelaskan Karena Untuk Mengantar Itu Juga Butuh Butuh Biaya Karena Seperti Tadi Juga Kalau Pesan Beras 20 Ton Diserahkannya Itu Dimana Harus Jelas Karena Untuk Bawa Beras 20 Ton Itu Butuh Biaya Butuh Orang Yang Ngangkut Ke Truck Misalkan Atau Ke Container Kemudian Apa Namanya Containernya Pun Butuh Biaya Bensin Dan Seterusnya Kemudian Dari Container Ketempat Orang Itu Nurunkannya Juga Butuh Biaya Dan Seterusnya Maka Harus Dijelaskan Diserah Terimakannya Dimana Sepakat Atau Tidak Kalau Setelah Terimanya Masih Di Apa Namanya Masih Di Tempat Akat Itu Misalkan Dari Petani Tadi Setelah Terimanya Di sawah Itu Misalkan Berarti Yang Tadi Harus Bawa Truck Sendiri Kalau Setelah Terimanya Enggak Di Gudang Saya Misalkan Di Gudang Saya Berarti Harus Disiapkan Transportasi Dari Sawah Ke Gudang Itu Harus Disebutkan Dan Ini Penting Menyebutkan Tempat Serah Terima Dan Ini Banyak Yang Berselisih Di Sini Enggak Serah Terimanya Di Gudang Saya Enggak Di Sawah Saja Ini Karena Enggak Disebutkan Di depan Harus Disebutkan Di depan Maka Akat Itu Harus Terperinci Di Dalam Tertulis Di Kertas Misalkan Akat Berapa Tanggal Berapa Ria Apa Jam Berapa Kemudian Diserahkannya Dimana Ongkos Kirimnya Bagaimana Itu Disebutkan Detail Semua Baru Terakhir Tanda Tangan Pake Mater Sudah Itu Yang Akan Menjadi Acuan Dalam Akat Maka Memang Benar Di Al-Quran Ditulis Ya Itulah Karena Penting Ketika Ditulis Agar Tidak Berselisih Seperti Ini Kemudian Juga Berasnya Jumlah Berasnya Apakah Ditimbang Langsung Disitu Setelah Jadi Beras Atau Masih Masih Padi Dan Seterusnya Dan Mampu Untuk Diserahkan Ketika Sudah Datang Jatuh Tempo Ketika Sudah Jatuh Tempo Harus Bisa Diserahkan Misalkan Pesan Padi 20 ton Waktunya Hanya Sebulan Ya Tidak Mungkin Padi Mana Yang Bisa Panen Sebulan Sedangkan Petani Butuh Modal Dari Awal Nanam Sudah Butuh Modal Untuk Bensin Traktor Dan Seterusnya Untuk Biaya Buruh Yang Traktor Yang Ini Dan Seterusnya Maka Itu Butuh Modal Dari Awal Maka Dari Traktor Sampai Jadi Padi Itu Kurang Lebihnya 3 Bulan Lebih Dikit Atau Hampir 4 Bulan Maka Waktu Akat Salam Harus Disesuaikan Dengan Itu Kalau Waktu Akat Salam Ternyata Kurang Dari Itu Hanya Misalkan Satu Bulan Padi Satu Bulan Yang Gak Tumbuh Belum Bisa Dipanen Mungkin Satu Bulan Baru Tumbuh Baru Hijau Itu Belum Keluar Padinya Setelah Hari Keberapa Seperti Itu Dan Harus Tepat Seperti Itu Harus Disebutkan Waktunya Dan Misalkan Orang Pesan Padi Dari Awal Nanam Sampai Panen Itu Satu Bulan Maka Akad Salam Tidak Sah Karena Tidak Bisa Diserah Terimakan Jelas Pada Waktu Untuk Diserah Terimakan Parangnya Pasti Belum Ada Kemudian Kalau Sudah Ditetapkan Empat Bulan Tanggal Sekian Sekian Ternyata Petaninya Teledor Tidak Nanam Dan Seterusnya Maka Ini Kesalahannya Di Petaninya Harusnya Pada Bulan Keempat Sudah Sudah Bisa Diserah Terimakan Maka Kalau Seperti Itu Tinggal Akadnya Bagaimana Apakah Diteruskan Apa Tidak Karena Kalau Nanam Mundur Pasti Panen Panen Mundur Jadi Misalkan Harusnya Di Bulan Dua Kemarin Sudah Nanam Ternyata Tidak Nanam Petaninya Malah Sibuk Jalan Jalan Kemana Sampai Satu Bulan Kemudian Baru Bulan Tiga Pertengahan Ini Sudah Baru Nanam Ya Tidak Bisa Nanti Akan Mundur Terus Jadi Ketika Waktu Satu Tempo Itu Barangnya Bisa Diserah Terimakan Kemudian Kalau Contoh Lain Pesan Yang Barang Diserah Terimakan Tidak Bisa Itu Misalkan Mau Pesan Korma Pasah Itu Di Bulan Tiga Misalkan Bulan Tiga Itu Korma Baru Berbunga Bawang Korma Baru Berbunga Itu Mau Pesan Korma Rootop Korma Yang Masih Basah Korma Yang Belum Dikeringkan Itu Ya Ini Zaman Dulu Yang Belum Ada Freezer Sekarang Mau Pesan Korma Basah Kapan Pun Ada Karena Korma Itu Waktu Dipanen Korma Basah Itu Itu Akan Dimasukkan Ke Freezer Sekarang Bahkan Bisa Seluruh Dunia Ditanam Dimana Sekarang Ini Kita Mau Pesan Korma Basah Langsung Ada Bisa Karena Memang Sudah Teknologi Untuk Menyimpan Kalau Zaman Dulu Ini Contohnya Orang Pesan Korma Pada Bulan Sekian Itu Belum Waktunya Masih Jauh Kalau Orang Mengatakan Itu Pesan Korma Di Musim Dingin Bulan 12 Bulan 1 Itu Bulan Musim Dingin Belum Ada Korma Korma Itu Mulai Berbunga Bulan 3 Bulan Ini Mulai Berbunga Nanti Bulan 6 Bulan 5 6 7 Sudah Mulai Orang Panen Korma Itu Kalau Contohnya Ini Pesan Korma Di Bulan Dingin Itu Korma Pasah Di Bulan Dingin Gak Ada Kalau Korma Kering Masih Ada Karena Bisa Disimpan Zaman Dulu Teknologi Penyimpanan Pangan Berupa Korma Itu Dikeringkan Zaman Dikeringkan Dijemur Sampai Kering Kadar Airnya Sudah Berkurang Maka Bisa Disimpan Lama Sehingga Korma Korma Yang Kering Itu Lama Tapi Kalau Korma Pasah Itu Tidak Pertahan Lama Maka Itu Contohnya Seperti Itu Kalau Zaman Sekarang Mungkin Contoh Ini Sudah Kurang Pas Karena Korma Pasah Itu Ada Sepanjang Tahun Sudah Dimasukkan Dalam Freezer Intinya Kalau Sudah Waktunya Serah Terima Barangnya Harus Ada Dan Itu Bisa Dikira-kira Untuk Beberapa Jenis Buah Termasuk Juga Beberapa Jenis Barang Pabrikan Itu Produksi Dalam Sehari Berapa Ribu Barang Maka Ketika Pada Waktu Untuk Jatuh Temponya Sudah Mungkin Atau Tidak Harus Menghitung Waktu Produksi Karena Kadang Orang Tidak Ngitung Waktu Produksi Ini Banyak Sekali Contohnya Produsen Produsen Mohon maaf Beberapa Produsen Apa Pakaian Atau Apa Itu Tidak Menghitung Waktu Produksi Sehingga Oh iya Siap Bulan Depan Ya Bulan Depan Padahal Dia Ada Antrian Jahitan Banyak Itu kan Lumpuk Per Ratu 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 Pesanan Yang Tidak Mungkin Pada Bulan Depan Akan Jadi Karena Dia Karyawannya Sekian Hanya Sekian Mampu Produksi Satu Bulan Itu Sekian Kalau Dia Menyanggupi Maka Itu Tidak Bisa Karena Tidak Bisa Disarah Terimakan Pada Waktu Jatuh Tempun Insyaallah Untuk Syarat-syarat Yang Lainnya Insyaallah Kita Akan Lanjutkan Pada Kesempatan Berikutnya Insyaallah Baik Terima kasih Atas Pembahasan Di Kesempatan Pagi Hari Ini Tentang Akal Salam Kita Akan Lanjutkan Sesi Interaktif Atau Tanya Jawab Silahkan Bagi Sahabat Semua Anda Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Kepada Usaha Bisa Bersiap Dengan Alat Komunikasi Anda Untuk Bisa Bertanya Via Telepon Atau Mungkin Ingin Bertanya Via SMS Atau Whatsapp Bisa Baik Kami Akan Segera Kembali Untuk Anda Setelah Yang Berikut Radio Kuinspirasi Spirit Hati Yang Dipancar Luaskan Dari Komplek Lembaga Pengembangan Aqua Al-Bahjah Sendang Sumber Cerebon Baik Sampai Kembali Dalam Program Ekonomi Syariah Dan Kami Mulai Memberikan Kesempatan Bagi Anda Yang Ingin Menyampaikan Pertanyaan Anda Bisa Bertanya Via Telepon Dengan Cara Menghubungi Nomor Telepon Kami Yaitu 085 284 700 147 Atau Bisa Segera Anda Kirimkan Via SMS Atau Via Whatsapp Ke Nomor 081 321 461 079 Baik Sudah Ada Pertanyaan Yang Dikirimkan Oleh Sahabat Kita Ada Yang Bergabung Via Whatsapp Langsung Hakim Bacakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Semoga Ustaz Dan Kang Hakim Selalu dalam keadaan sehat Amin Izin bertanya Ustaz Jika Pembagian Zakat Tidak Dihabiskan Saat itu Juga Artinya Disisakan Dan Sisanya Itu Dibagi Dengan Cara Bertahap Sampai Bertemu Tahun Berikutnya Itu bagaimana Ustaz Atau Sisanya Disimpan Untuk Tahun Berikutnya Mohon Penjelasannya Dari Ustaz Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Sudah Luar Biasa Zakat ini Sudah Melekat di hatinya Untuk Dikeluarkan Untuk Ditunaikan Karena Itu adalah Kewajiban Dan ini Masya Allah Termasuk Orang yang Taat Kepada Kepada Aturan syariat Hanya saja Yang perlu Difahamkan Adalah Bahwa Zakat itu Menjadi hak Fakir Miskin Saat Sudah Menjadi Wajib Kemudian Zakat Yang Waktunya Dibatasi Itu adalah Zakat Fitrah Yang Dibatasi Maksudnya Kalau Dia tidak Dikeluarkan Hari itu Dia akan Menjadi Berdosa Sedangkan Zakat yang Lain Itu ketika Sudah Jatuh Tempo Misalkan Dia Zakat Perdagangan Dia mulai Dagang Bulan syawal Dan Masuk Haul Bulan syawal Maka Saat itu Sudah Wajib Nah Ketika Sudah Wajib Maka Hak Zakat Milik Fakir Miskin Itu Ada Di dalam Harta Itu Kalau Tidak Segera Dikeluarkan Maka Akan Menjadi Tanggungan Apa Namanya Orang Yang Wajib Zakat Itu Sehingga Kalau Harta Dicuri Kepakaran Apa Dia Tetap Hutang Kepada Fakir Miskin Menjadi Hutang Maka Harus Segera Dikeluarkan Harus Segera Dikeluarkan Dipisahkan Dari Hartanya Karena Juga Kalau Harta Itu Nyampur Dengan Harta Apa Namanya Muzaki Ini Orang Yang Bersakat Ini Ketika Dikelola Kemudian Berkembang Maka Itu Ada Harta Zakat Yang Punya Miskin Ikut Berkembang Juga Disitu Maka Bisa Jadi Campur Campur Akhirnya Campur Aduk Maka Ketika Sudah Jatuh Tempo Maka Harus Segera Dipisahkan Setelah Dipisahkan Nah Ini Boleh Enggak Kalau Dikeluarkan Nyicil Kenapa Harus Nyicil Orang Fakir Banyak Sekali Kalau Tengok Kanan Tengok Kiri Itu Orang Fakir Banyak Sekali Kenapa Harus Nyicil Justru Pemberian Zakat Itu Ketika Apa Namanya Ketika Kita Memberi Zakat Sesuai Dengan Anjuran Syariat Itu Adalah Kita Memberikan Kecukupan Orang Yang Akan Diberi Zakat Misalkan Orang Yang Diberi Zakat Ini Orang Fakir Orang Ini Dia Apa Namanya Membutuhkan Sekian Sekian Untuk Keperluannya Dia Bahkan Kalau Bisa Sampai Dia Bisa Berusaha Bisa Membuat Usaha Sendiri Bisa Dia Berkembang Sendiri Sehingga Kita Berikan Jumlahnya Tidak Sedikit Harusnya Nah Itu Kenapa Kecuali Kalau Itu Adalah Dari Amil Yaitu Yang Ditunjuk Oleh Pemerintah Kalau Di Indonesia Adalah Basnas Badan Amil Zakat Nasional Yang Ditunjuk Pemerintah Itulah Amil Badan Amil 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 Itu Yang Dapat SK Dari Pemerintah Jadi Baik Tingkat Desa Tingkat Kecamatan Atau Tingkat Nasional Itu Ada Badan Amil Zakat Nah Itu Kalau Sudah Orang Biar Zakat Kesitu Dari Amil Kemudian Dikumpulkan Di Pusat Nasional Atau Bagaimana Itu Sudah Orang Yang Bersakat Sudah Lepas Karena Sudah Memberikan Kepada Amil Maka Sudah Diberikan Kepada Amil Sudah Menunaikan Kewajiban Nah Dari Amil Membagi Terserah Dari Amil Kalau Amil Suatu Negara Yang Sudah Makmur Sudah Ini Maka Dia Harus Mencari Orang Yang Fakir Bisa Ditunggu Tapi Kalau Ada Manyak Orang Fakir Apalagi Sampai Berapa Persen Orang Fakir 30% 60% Maka Zakat Itu Segera Ditunaikan Diberikan Fakir Miskin Karena Hajatnya Fakir Miskin Itu Mendesak Jadi Zakat Itu Harus Segera Dikeluarkan Karena Itu Akan Menjadi Hutang Orang Yang Wajib Berzakat Jadi Kalau Pribadi Jangan Sampai Sudah Wajib Zakat Zakat Zakatnya Ada Ditunda Ini Zakatnya Ada 1 Miliar Kayaknya Keluarkan 500 Dulu 500 Dulu 500 Dulu Gimana Disimpan Dulu Kenapa Disimpan Fakir Miskin Banyak Hajat Mereka Sangat Sangat Luar Biasa Bahkan Kebutuhan Fakir Miskin Itu Mendesak Ada Yang Makannya Harus Ngutang Harus Ke Warung Bon Dicatat Dulu Ada Yang Sampai Makanan Untuk Sehari Itu Dibagi Sama Anaknya Secukupnya Anaknya Masih Lapar Tapi Dikasih Minum Biar Kenyang Itu Ada Banyak Maka Jangan Sampai Kita Menunda Hajat Hajat Fakir Miskin Semacam Itu Kalau Amil Amil Yang Ditunjuk Pemerintah Sudah Urusannya Amil Yang Muzakinya Gak Ada Tuntutan Lagi Sudah Dikeluarkan Kasihkan Amil Sudah Sudah Selesai Seperti Itu Tinggal Amil Harus Memperhatikan Rakyatnya Jangan Amil Uang Zakatnya Dipinjem Dulu Gak Boleh Amil Itu Harus Jujur Dari Pemerintah Yang Amil Ini Ketika Mengumpulkan Zakat Ya Harus Segera Ditunikan Orang Fakir Banyak Dimana Mana Tinggal Prioritaskan Mereka Kelas Mana Yang Sangat Tidak Punya Kerjaan Atau Orang Tua Yang Jumbo Dan Seterusnya Dibagi Habis Tinggal Nanti Ada Orang Sakat Yang Mana Lagi Dan Itu Saya Yakin Sakat Kalau Dibagikan Sekarang Mungkin Habis Belum Cukup Orang Yang Sudah Bayar Sakat Kalau Sama Hitungan Jari Itu Mungkin Kalau Dibagi Sekarang Juga Tidak Cukup Tidak Cukup Untuk Semua Fakir Miskin Yang Ada Tapi Insya Allah Sudah Niat Sakat Sudah Punya Keinginan Untuk Mengeluarkan Sakat Sudah Luar Biasa Tetapi Yang Harus Diketahui Bahwa Harta Itu Adalah Milik Fakir Miskin Jangan Ditunda Tunda Jangan Disimpan Simpan Kecuali Kalau Memang Ada Tujuan Di antara Adalah Yang Akan Diberikan Adalah Saudaranya Jauh Sekarang Jauh Tidak Usah Pusing Transfer Tidak 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 Terkait Terkait Harus Segera Dikeluarkan Wallahu Alam Biswa Terima kasih Atas Jawabannya Semoga Bisa Dipahami Dengan Baik Oleh Sahabat Kita yang sudah Mengirimkan Pertanyaan Baik Ada satu Pertanyaan lagi Yang mungkin Bisa untuk Kita bacakan Tapi Sepertinya Karena waktu Kita jawab Lebih singkat Saja Ada yang bertanya Via SMS Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Allahumma Salih Alas Sayyidina Muhammad Allahumma Salih Alayhi Wa alayhi Sohbi Izin Bertanya Ustaz Ada petani Yang menjual Padi dengan Cara tebasan Maka Cara zakatnya Bagaimana Terima kasih Atas jawabannya Dari Zainuddin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ulama Shafi'i Terutama Itu mengatakan Bahwa Zakat Pertanian itu Adalah Barang Yang Yang Dihasilkan Panen itu Yang harus Dizakati Hasil panennya itu Harus Dizakati Kalau Sudah dijual Belum Dizakati Ya maka Uang hasil Jualnya itu Tetapi Yang mazhab Yang mengutamat Adalah Bahwa Barang Yang Hasil panennya itu Yang disakati Misalkan Dapat Sepuluh ton Ya berarti Dia harus Mengeluarkan Satu ton Atau Kan di Pertanian ada Usur Ada nisful usur Ada sepersepuluh Ada Setengah dari Sepersepuluh Setengah dari Sepersepuluh Berarti Seperber Seperdua puluh Nah itu Kalau misalkan Apa namanya Sepersepuluh itu Kalau tidak Banyak Apa namanya Biaya yang dikeluarkan Kemudian Kalau banyak biaya yang dikeluarkan Maka menjadi Setengah dari Sepersepuluh Yaitu Seperdua puluh Seperdua puluh Nah Ini adalah dari Misalkan kalau padi Hasil panennya padi Ya padi Kalau hasil panennya Apa misalkan Jagung Ya jagung Semacam itu Tetapi kalau memang Dia sudah dijual duluan Ya berarti uangnya itu Nanti Dipotong Berarti Seperdua puluh Atau Sepersepuluh Seperti itu Tapi Ya berarti Dia sudah menjual dulu Haknya Pakir miskin Ya sebaiknya itu Tapi memang Pakir miskin sekarang Mungkin gak butuh padi Gak butuh Jagung ya Mungkin butuh Lebih butuhnya Adalah kepada uang Karena Mereka Banyak Tapi ya memang Sebaiknya Sebelum Dikeluarkan Dijual Maka Diambil Dari Apa namanya Hasil panen itu Sepersepuluh Atau Seperdua puluh Sebagaimana Tadi yang sudah Kita terangkan Kemudian baru Baru dijual Kurang lebihnya Wallahualam bisa Baik Terima kasih Atas jawabannya Semoga bisa dipahami Dengan baik Oleh sahabat kita Yang sudah Menyampaikan pertanyaan Via SMS Baik Sayang sekali Masih ada pertanyaan Yang belum sempat Dibacakan Karena Keterbatasan waktu Insyaallah Pertanyaan kami Tambung terlebih dahulu Dan semoga Di kesempatan berikutnya Kami dapat menjawab Pertanyaan yang Anda sampaikan kepada kami Ya usah Langsung kita Menutup Asara ini Dengan kesimpulan Dan juga Dengan doa Silahkan Kesimpulan Kajian pada hari ini Bahwa Akad salam itu Ada syarat-syarat khusus Yang mana Syarat-syarat itu Adalah Syarat-syarat Jual-beli Plus Syarat khusus Lagi Syarat-syarat jual-beli Plus syarat-syarat khusus Syarat khususnya Ada enam Tadi yang pertama adalah Modalnya harus diserahkan Di awal Di muka Kemudian juga Harus diserahkan saat itu Dan kontan Kemudian Tempat serah terima Barangnya itu Harus dijelaskan Harus disebutkan Kemudian nanti Kita akan Apa namanya Membahas tentang Syarat-syarat yang lain Insyaallah Pada kesempatan Yang akan datang Demikian yang bisa saya sampaikan Semoga bermanfaat Dan semoga Menjadi sebab Keberkahan Di dalam Harta kita Rizki kita Ilmu kita Dan juga menjadikan Keberkahan Di dalam hidup kita Keluarga kita Dan semua yang Allah Berikan kepada kita Dan semoga Allah SWT Memberikan kepada kita Semua Istiqomah Kekuatan kepada kita Semua Untuk bisa istiqomah Mengamalkan ilmu Dan juga istiqomah Di dalam Beribadah kepada Allah SWT Dan istiqomah Dalam menjalankan Syariat Islam Dan semoga Kita akan meninggal Dalam keadaan Khusnul Khatim Khusnul Khatim Khusnul Khatim Yaitu meninggal setelah Mengucapkan kalimat Agung La ilaha illallah Mohamed Rasulullah La ilaha illallah Mohamed Rasulullah La ilaha illallah Mohamed Rasulullah Salamallahu alaihi wassalam Al-hadihni Wa kul niyatin Salihah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Al-Rahmanirrahim Al-Rahmanirrahim Maliki yawmillin Iyaka na'udhu Iyaka na'udhu Iyaka na'udhu Iyaka na'udhu Surat al-mustaqim Surat al-adhim Al-adhim Wal-adhim Al-adhim 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 Amin Amin Demikian yang bisa saya sampaikan Apabila banyak kekurangan Banyak kata-kata kurangan-kurangan Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Dan mohon doa selalu Wa billahi taufiq wa lihidayah Wa didawalina Wa al-afuminkum Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Baik saya terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan Semoga apa yang kita bahas bersama Di kesempatan pagi hari ini bermanfaat Khususnya agar kita Bisa menghindari Berbagai macam bentuk transaksi Yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Dan juga untuk sahabat-sahabat Terima kasih atas kebersamaan anda Kami mohon maaf Atas segala kekurangan Jika ada perkataan yang kurang berkenan Atau ada perkataan yang salah Mohon dimaafkan Dan juga untuk Radio Connect Rock Kami ucapkan terima kasih atas kerjasama Semoga Allah Membalas upaya kita Dalam perjuangan dakwah ini Dengan sebaik-baik balasan Di dunia dan juga di akhirat Amin Ya Rabbul Alamin Baik langsung kita tutup Dengan doa Kefaratul Majlis Subhanallah Wa alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alhamdulillah Amin Amin Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.